hai oke halo semuanya anak-anak disini para gil pada video ini kamu akan belajar tentang pengukuran pada alat ukur panjang dan masa ya jadi sementara waktu panjang dan masa dulu tapi sebelumnya para gil mau review dulu kalau karena pada sebelumnya khusus untuk kitchen yang kelas 7 kamu sudah belajar pada minggu lalu belajar tentang besaran pokok dan juga besaran turunan ya sedikit review aja bahwa besaran pokok itu terdiri dari 7 buah ya 2 3 4 5 6 7 ini kita wajib hafal ya kalau kita belajar fisika minimal kita harus tahu ketujuh besaran pokok ini kalau kita singkat ya ini ada jembatan keledai yang disebut sebagai jiwa SMP J adalah jumlah zat intensitas cahaya waktu waktu arus listrik ya kuat atau kuat arus listrik nggak papa sama aja suhu atur masa dan panjang jadi kalau kita ingin tahu apa sih besaran pokok itu ada tujuh disebutnya kita singkati sebagai jiwa SMP nah sembah simbol besarannya untuk yang panjang biasa menggunakan huruf L kecil masa menggunakan huruf M simbolnya karena inisialnya di sini adalah M kadang juga menggunakan pembesaran juga bisa kemudian T karena inisialnya adalah time sebenarnya ya dalam batin gris nah ini juga kenapa L karena dari batin gris oke dan kuat arus listrik simbolnya simbolnya I suhu simbolnya T karena temperatur jumlah zat simbolnya N intensitas cahaya simbolnya Oh kalau disini I view ya i i ada indeks view tapi ini variatif ya karena kadang-kadang ada simbolnya menggunakan huruf D atau bahkan huruf I juga bisa ini ini hanya masalah simbol sih karena kadang-kadang juga panjang kita bisa simbolkan sebagai huruf L besar atau malah bisa R atau X atau macam-macam itu hanya masalah simbol jadi nggak masalah nggak jadi persoalan nggak harus matokin satu simbol ya yang penting kita tahu bahwa itu adalah simbol dari besaran panjang nah bicara soal panjang kemarin juga paragraf sempat menanyakan bagaimana dengan diameter diameter jari-jari ya kan kemudian sambil tiga jadi satu lagi adalah keliling apakah ketiga ini merupakan besaran panjang jawabannya adalah iya ketiga ini adalah besaran panjang karena mereka memiliki satuan yang panjang sama ya pada umumnya adalah meter setiap besaran yang memiliki satuannya sama berarti itu satu besaran gitu aja simpelnya kemudian ada simbol satuannya ini singkatannya aja sih meter-meter-am kilometer-kilogram second-s-apair Kelvin K Kelvin ini satuan internasional dari suhu ya bukan Celsius hati-hati mau kemudian kandela CD seperti itu ini besaran pokok bagaimana dengan besaran turnan Wow ternyata besaran turunan itu banyak juga ya besaran turunan ini dibentuk dari minimal dua operasi hitung dua operasi hitung besaran pokok maksudnya pas hitung tuh apa sih nah ini ada KTS matematika contoh misalkan kita tahu bahwa panjang adalah besaran pokok ya kan kata harus katanya harus ada dua ya dan memiliki operasi hitung operasi hitung kan bisa kali bagi tambah kurang ya di sini kita gunakan kali panjang titiknya hasilnya apa Oh hasil turunannya adalah luas maka luas merupakan salah satu dari besaran turunan tuh seperti itu Pak kalau panjang kali panjang kali panjang gimana nah bisa singkat aja ya bagaimana apakah ini besaran luas juga Oh tidak tentunya karena sudah tiga kali berarti menjadi volume volume termas besaran ada juga kecepatan bagaimana kalau panjang kita kolaborasikan dengan waktu tapi bukan panjang kali waktu panjang perwaktu panjang perwaktu ini merupakan hasil operasi hitung I'm sorry ini merupakan besaran turunan yang disebut sebagai besaran kecepatan ya kan panjang satuannya meter waktu panjang waktu satuannya second meter per second kan satuan dari besaran kecepatan seperti itu ya jadi sekali lagi besar turunnya besaran turunan itu dibentuk dari minimal dua besaran pokok dan memiliki dan digabungkan menggunakan operasi hitung di sini kali di sini bagi umumnya sih kali bagi aja sih nggak ada tambah kurang seperti itu banyak nih besar turunan ada kecepatan masa jenis masa jenis itu kan panjang per volume eh sorry masa per volume ya kan masa per volume volume itu panjang pangkat tiga ya kan pangkat tiga kemudian ada gaya energi usaha pada itu kalau banyak banget ini frekuin semua itu ke bawah ini semuanya disebut sebagai besaran turunan ini kamu nggak perlu hafali nggak perlu ya tenang aja nanti muncul di soal kok sambil kamu belajar kamu tahu Oh ini satu under besarnya ini Oh ini satu under besarnya ini gampang kok nggak usah dibikin pusing sekarang kita masuk ke mulai mulai masuk ke pengukuran ya nah alat-alat pengukuran ini ada ada gambar nama alat fungsi alatnya apa pertama gambar apa coba gambar mistar atau panggambar menurut penggaris fungsi alatnya untuk mengukur besaran panjang yang kedua meteran atau pita ukur sama dia digunakan untuk mengukur besaran panjang yang ketiga nih mungkin agak asing buat kalian jangka sorong tapi kita harus pelajari karena jangka sorong ini sering kita gunakan kalau seni kita mau mau praktek di lab ya kalau seni kita udah mau belajar di sekolah nanti itu juga menggunakan juga digunakan untuk mengukur besaran panjang selanjutnya juga ada mikrometer subgroup digunakan untuk nah jadi semuanya dibesaran panjang ya digunakan untuk mengukur besaran panjang nah sebelah kanan ini apa sebelah kanan ini adalah raca beban raca satu lengan mengukur masa semuanya mengukur masa raca dua lengan raca ohouse raca pegas dan raca analog analog itu menggunakan jarum oke nah yang akan kita pelajari cara membaca alat ukurnya adalah yang ini misalnya lingkari ya dan raca ohouse ya bentuk gambarnya seperti ini silahkan diingat-ingat ya sekarang kita mulai masuk cara membacanya Oh ini ada lagi nih alat ukur untuk volume tabung ukur dan waktu stopwatch dan termimeter nah bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong nah ini anak-anak jadi dalam jangka dalam jangka sorong itu ada dua skala itu dua ada skala utama di atas dan skala nonius lebih rinci lagi coba saya back ada rahang tetap ini rahang tetap nih jadi ini bagian yang bisa digeser-geser nah ini disebut sebagai rahang tetap ini bisa digeser-geser gantung bendanya yang dijepit disini jadi kita misalkan punya kubus disini ya kita jepit kita mau tahu nih panjang kubusnya berapa ya dengan kita kita cukup menggeser-gesernya ini aja kalau kubus sampai sini panjangnya berarti ranganya digeser ke kanan sampai mentok segini nah di rahang geser ini ini terdapat skala yang kecil-kecil yang disebut sebagai skala nonius sekala nonius nah kemudian dirang tetap ini nih adanya kecil-kecil ini garis-garis disebut kayak penggaris juga sih kayak gini bentuknya jadi kalau penggaris kan cuma ada satu skala satu garis skala kalau ini ada dua skala yang di skala yang ada dirang tetap dan yang ada dirang geser dirang tetap disebut sebagai skala utama ya jadi ada dua skala nah cara kita memang tinggal baca dari kedua skala ini gitu aduh ribet banget ngomongnya ya masuk lagi ke sini nah kembali lagi skala utama dan skala noniusnya ini ceritanya ini gambar yang sudah paragil plot yang udah paragil zoom in gitulah ya nah ini awalnya kok ada dua bukannya nol sebenarnya masih ada tambah di sini cuman karena di cut gitu ya kayak di crop gitu ya cuman kita sambil sampelnya cuman dari dua aja gitu aja kok yah langsung kita baca skala utamanya skala utama ini acuanya adalah skala nol nonius skala nol nonius itu yang ini kan nah acuanya itu maksudnya bagaimana maksudnya begini kalau di skala utama di sini ada angka 2 dan di sini ada angka 3 maka di sini ada 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 dan seterusnya tapi di sini paragil stop sampai 2,5 aja kenapa karena kalau 2,6 kita sudah melampaui skala nol noniusnya karena ini kita kita tetapkan sebagai acuan dari skala utama ya acuan ada skala utama jadi begini skala utamanya adalah 2,5 satuannya kalau jangka sorong harus kita pastikan cm tulis 2,5 skala utamanya karena mentoknya di sini ya ini batasnya nih ini skala nol nonius nih nggak boleh lebih kalau lebih kan udah lewat dari nol udah lewat dari nol skala nolius loh oke kalau skala utama ada 2,5 bagaimana kalau skala nol nonius kenapa dapat nol koma nol tiga nol koma nol tiga didapat dari garis iya garis skala nol nonius yang kurus dengan garis di atasnya nah yang ini nih yang saya lingkali merah ini adalah garis ketiga betul nggak ini nol nih satu nih dua dan tiga tapi di sini kita pasangnya 0,03 karena gini garis ketiga maka kita kali 3 kali 0,01 Kenapa 0,01 ini tingkat ketelitiannya jadi jangka sorong seperti itu jadi jangan lupa dikali 0,01 sehingga didapat angka 0,03 ya udah kita jumlah aja 2,5 ditambah 0,03 adalah 2,53 gitu ya ini mengenai cara membaca jangka sorong nanti ada latihannya kok ada contoh soalnya sekarang mikrometer sekrup Bagaimana nah sama mikrometer sekrup juga ada skala utama ini skala utama ini selingkari dia dibacanya dari kiri ke kanan lintang horizontal tapi kalau vertikal ini 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 disebut sebagai skala noni skala nonius kalau tadi jangka sorong itu dua-duanya horizontal skala utama horizontal skala nonius horizontal sekarang mikrometer sekrup skala utamanya horizontal skala noniusnya versikal seperti itu Bagaimana cara bacanya Pak bagaimana begini skala utamanya 1,5 dapet nah lihat aja disini ini 0 ini 1 ya berarti ini 0,5 pak ya betul berarti ini 1,5 pak ya betul setelah 1,5 muncul lagi nggak skala enggak ketutupan sama skala noniusnya jadi ada dibalik ini sebenarnya ya nah kita cukup tulis aja 1,5 nah yang kelihatan adalah 1,5 paling mentoknya 1,5 lalu bagaimana dapat 0,03 nih eh sorry 0,33 kita lihat aja nih ini ada garis aja di skala utama yang bintang ini disebutnya sumbu utama sumbu utama sumbu utama ini lurusnya dengan garis yang mana nih garis yang ini nah dari skala nonius urutan ke 33 30, 31, 32, 33 maka 33 dikali lagi-lagi kali 0,13 33 kali 0,01 sama dengan 0,33 kalau tidak satu hanya mikrometer sekrup menggunakan milimeter kalau tadi cm sudah deh tinggal jumlahin aja hasil bacanya adalah 1,83 seperti itu kemudian yang terakhir adalah cara baca neraca ohaus ini beda ya kalau tadi kan 2 yang pertama tadi jangka sorong dan mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur besaran panjang kalau ini besaran masa mudah sekali ya tinggal kita jumlahkan saja ini ada apa namanya kayak operasi atau penunjuk skala jadi ada 3 skala nih skala 1 skala 2 skala 3 kita tinggal jumlahin aja skala 1 itu menunjukkan angka 150 skala 2 menunjukkan angka 20 skala 3 menunjukkan angka 3 kalau dijumlakan hasilnya adalah 150 tambah 20 tambah 3 173 gimana mudah kan kalau neraca ohaus oke sekarang saya kasih contoh misalkan yang ini ini contoh dari jangka sorong ya harus bisa bedain jangka sorong atau neraca jangka sorong atau mikrometer sekrup ini ini jangka sorong jangka sorong yes cara bacanya bagaimana mudah lagi-lagi acuannya adalah skala non-noneus yang ini seti merah acuannya itu jangan sampai skala utamanya ngelewatin garis ini oke kita lihat disini 4 disini 4,1 boleh gak ke 4,2 enggak boleh karena 4,2 udah melewati garis ini nah ya kan maka skala utamanya paragel tulis 4,1 seti pesat skala non-noneusnya nah cari garis yang lurus dengan garis di atasnya yang lurus yang ini kan ini lurutan ke 4 maka tulis disini 4 x 0,1 atau disini aja deh 4 x 0,1 ya 0,4 berarti disini kita pasang 4,1 ditambah dengan 0,4 jawabannya jawabannya adalah 4,1 yang ini ya kita lihat aja di skala utama disini 1,2,3,4,5,6,7 masih ada ini yang dibawa hati-hati apakah ini 8 pak? bukan kalau dibawah itu 1,5 nya jadi kalau disini 1 ini 2 disini ini 1,5 gitu loh ini 2,3 ini 2 0,5 dan seterusnya dapat disini 7,5 tulis skala utama 7,5 karena setelah dari 7,5 gak muncul skala lagi disini kan 1,5 jangan sampai lupa sekarang skala utama sekarang skala utama nya adalah yang ini di 25 nah 25 jangan lupa kali 0,5 jadi dapat angka 0,25 mm masukkan 0,25 mm di jumlahkan dapat hasilnya H sama dengan 7,75 mm mudah kan? nah ini ya ini neraca Ohos mengukur masa lagi-lagi cuma jumlahin aja kan ini skala 1 skala 2 skala 3 200 tambah 80 tambah nah ini agak susah nih ini 3 ini 4 ini koma 5 ini koma 6 berarti tinggal jumlahin aja hasilnya menjadi 200 ditambah 80 tambah 3,6 283,6 apa satunya? kata kalau oke seperti itu anak-anak penjelasannya semoga ini cukup jelas kalau sendainya masih belum paham juga penjelasannya cukup cepat saya kira masih bisa kamu playback ya jadi kalau masih belum bisa paham terus playback sampai kamu bisa paham oke terima kasih sekian video saya kali ini terima kasih terima kasih terima kasih